Menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, dengan lebih dari 1 miliar jiwa pastinya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah India. Mulai dari permasalahan ekonomi, distribusi makanan, transportasi, bahkan limbah sampah sekalipun. Permasalahan yang kerap terjadi di India dan sempat menyita perhatian dunia, yaitu Sungai Gangga, salah satu sungai suci yang secara hukum diperlakukan layaknya manusia yang hidup. Membentang dari kaki bukit Himalaya hingga Teluk Benggala, sungai ini menyediakan air bagi hampir setengah miliar orang lebih banyak dari sungai manapun di dunia. Namun, sungai sepanjang 2.620 km itu mulai sekarat oleh sampah plastik, limbah pabrik, dan bahkan jenazah manusia yang secara langsung mempercepat kematian sungai suci itu. Setiap tahun, tak kurang dari 115.000 ton sampah plastik mengotori Sungai Gangga, padahal sungai yang mengalir dari penggunungan Himalaya hingga ke Teluk Benggal itu menghidupi sekitar 400 juta orang di pertandingan, di pabrik, dan di rumah tangga. Meskipun tercemar, penduduk sekitar tetap menggunakan Sungai Gangga untuk mandi, minum, memasak, dan mencuci. Padahal limbah beracun membuat air Sungai Gangga berbahaya untuk diminum, tapi bagi umat Hindu, sungai itu tetap suci secara agama. Sebab membasuh diri menggunakan air Sungai Gangga diakini akan menyucikan manusia dari semua dosa. Bantaran Sungai Gangga juga digunakan umat Hindu sebagai tempat kremasi atau pembakaran jenazah yang setiap tahun menghasilkan upacara pembakaran 32.000 jenazah. Namun, banyak yang tidak dikremasi sepenuhnya. Hasilnya ada ratusan ton potongan tubuh manusia di sungai itu. Polusi di Sungai Gangga kini dianggap sebagai penyebab utama tingginya angka kematian yang menewaskan sekitar 1,5 juta anak setiap tahunnya dan gangguan kesehatan buat penduduk di sekitar. Para peneliti juga menemukan munculnya apa yang disebut super bug dalam sampel air Gangga. Bakteri tersebut kebal terhadap antibiotik yang paling umum digunakan. Atas hal ini, Sungai Gangga dianggap menjadi salah satu sungai paling tercemar di dunia. Tak tinggal diam, pada 2015, Perdana Menteri Narendra Modi telah menyalurkan 3 miliar USD untuk membersihkan sungai dalam jangka waktu 5 tahun. Namun, saat itu usaha tersebut belum maksimal, sehingga air sungai itu masih tetap beracun. Demi proyek ambisius tersebut, Bank Dunia bahkan bersedia meminjamkan dana senilai 1 miliar USD loh guys. Wah, lumayan juga kan? Selain itu, Israel yang merupakan salah satu mitra pertahanan terbesar India juga menawarkan keahlian dalam pengelolaan air dan berniat untuk membantu pemerintah India untuk membersihkan sungai Gangga. Dengan ini, perusahaan Israel Water Revive akan mengalihkan sungai Gangga menjadi lahan basah alami untuk menyaring air sebelum membiarkannya mengalir kembali ke jalur utamanya. Tapi, siapa sangka dampak lockdown akibat pandemi virus corona di India sejak Maret 2020, kualitas air sungai Gangga telah mengalami peningkatan yang signifikan sekitar 40 hingga 50 persen. Menurut Dewan Pengendali Polusi Utar Pradesh UPPCB, air yang sehat harus memiliki tingkat oksigen terlarut minimal 7 miligram per liter. Sementara tingkat oksigen terlarut di hulu sungai Gangga adalah 8,9 miligram per liter, sedangkan di hilir adalah 8,3 miligram per liter. Hal ini jelas menunjukkan bahwa kualitas air telah meningkat secara signifikan dan optimal untuk digunakan. Jernihnya sungai Gangga diri Shikes dekat Lakshman Jula kemudian diabadikan oleh petugas Dinas Kehutanan IFS Susantananda melalui akun Twitter miliknya. Dampak lockdown terhadap kesehatan sungai Gangga juga terbilang sangat mengembirakan dan membuktikan bahwa dengan melakukan lebih banyak tindakan, kualitas air dapat ditingkatkan lebih jauh. Nah guys, itu tadi informasi yang dapat TSP sampaikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tekan tombol like dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.